Intro Halo Sobat Perasin, apa kabarnya nih? Kali ini Layla akan mengenalkan salah satu daerah tempat Layla dibesarkan Yogyakarta, kalian pasti gak asing lagi denger namanya kan? Siapa sih yang gak kenal Yogyakarta? Kota dengan keunikan dan gelar keistimewaannya ini Ternyata menyimpan sejarah kebudayaan Jawa yang sampai saat ini masih dilestarikan lho Salah satu tempat yang menjadi pusat kebudayaan yaitu Marioboro Ada berbagai usur kebudayaan Jawa disini Mulai dari mata pencaharian hidup sebagian besar warganya yaitu pedagang dan tukang becak Sampai ada festival kesenian yang diadakan setiap tahun Dalam rangka pembukaan festival kesenian Yogyakarta, para peserta yang berasal dari Berbagai komunitas dan peguyukan di Yogyakarta ini ikut meramaikannya Wah seru banget ya pawalnya Nah cuma Marioboro aja nih Layla juga akan mengenalkan kepada sobat parasin kebudayaan Jawa yang ada di Kraton Yogyakarta Untuk yang satu ini, Layla bersama teman-teman dari salah satu SMA di Yogyakarta Akan menelusuri lebih lanjut dengan bahasa dan logat khas masyarakat Yogyakarta Terima kasih telah menonton Secara dalam perangka akan menonton Ini adalah pengguna dan pengguna Mata Pahlawan, saya menonton Saya menonton dengan arah globalisasi Kita akan menonton dengan kebudayaan Jawa Saya menonton! Saya menonton! Saya menonton! Saya menonton! satu ngaleng abdi dalem wantan engkratan Nayub Yogyakarta pulau Badanyuan prekto dateng satu ngaleng abdi dalem kratan Nayub Yogyakarta sumambo Pak tak menikah kalau nambil kalian Bapak Sintan paling dalam Noto Lesono Pak Noto Lesono Asmo Kampung Pak Sintan di Asmo Kampung Pak Sintan Karengalem lalu jika dikabungi kratan Nayub Yogyakarta menikah kapan? tahun ini 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 Selain di area kota, ada tempat lain yang pastinya gak kalah menarik untuk belajar lebih di dalam tentang kebudayaan Jawa. Seperti halnya Museum Avandi di Sleman yang menyimpan lukisan dan barang peninggalan dari pelukis maestro ini. Lalu berkunjung ke desa wisata Kasungan untuk belajar membuat gerabah serta bersama petani membajak sawah dan menanam padi. Nah, gimana Sobat Prasin? Akhir pekan ini jadi tertarik untuk berlibur ke Yogyakarta kan? Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga jarak ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!